Intro Inna lillahi wa inna ilahi rozi'un Allahumma firlahu warahampu wa afihi wa fu'anfu Hari ini dunia adalah nyata Akhirnya dengan cerita Tapi setelah mati dunia hanya cerita Akhirnya jadi nyata Sebelum melanjutkan alangkah mulianya Untuk kita mendoakan almarhum Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah subhanahu wa ta'ala Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin Sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputanam.com Karena sesungguhnya kita semua milik Allah Hanya kepadanya lah Kita semua akan kembali Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi Akan tetapi Zatnya secara manusia Pasti akan mengalami kematian Hal ini menjadi sebuah hal Yang tidak bisa dihindari Dan dimintai Kematian juga tidak mengenal usia status Profesi Kematian juga dapat terjadi secara mendadak Atau bahkan sakit tentunya Hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia Karena kematian akan selalu mengintai Dimana saja kita berada Pernahkah kita berpikir Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian Dia ada dan tidak ada yang bisa menolong kita Saat kita sudah mati Hanya amal baiklah yang dapat menolong kita kelahan Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi Mengambil satu dari ambanya Karena segala sesuatu tersebut Hanyalah titipan semata Semoga keluarganya diberikan kesebaran Juga ketabahan Tidak ada batas Atas kepergian Almarhum Inna lillahi wa inna ilahi roziun Kabar duka datang dari aktor yang kerap tampil Di televisi Dianur Ramli Beliau meninggal dunia Pada hari Senin pukul 6.30 Waktu Indonesia bagian Barat Di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan Hal ini pertama kali diketahui Oleh artis Erlin Sarintan Di akun Instagramnya Telah meninggal dunia Saudara kita di Nur Ramli Mars Meninggal dunia di rumah sakit Fatmawati Pukul 6.30 Tulis Erlin Jenasa Haji Nur Ramli Telah dibawa ke Depok Dimakamkan pada Senin siang Semoga Allah mengampuni dosa beliau Melapangkan kuburnya Memberi pakaian dari surga Menemani kuburnya Dengan amal solehnya selama hidup Memudahkan hisapnya Memasukkan ke dalam Janatul Firdaus Kelak Lanjut Erlin menambahkan Dia juga berharap Keluarga Dino Ramli Diberikan kesabaran Dan keikhlasan Dalam menghadapi hal ini Berdasarkan informasi Dino Ramli Terakhir kali berjumpa Dengannya di lokasi syuting Pada bulan April lalu Saat itu sudah mulai sakit Diketahui sudah membintangi Sejarah judul FTV Seperti cincin syal Kawin pun gagal Semoga al-mahrum Ramli Diberikan tempat terindah Di sisi Allah SWT Semoga keluarganya Diberikan ketaban Dan kekuatan Amin Yalubal Alamin Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax